Intro Awal diagnosa pada saat mengetahui itu ya, 2011, itu apa ya, hancur banget sih mbak. Mesti kayak awalnya saya mikir kayak pertama masih gak nyangka, masih kayak kok ada sih perempuan tapi gak punya rahim gitu kan. Pasti kan kita tahu yang namanya perempuan, mungkin kalau laki-laki memang ditakdirinnya tidak punya rahim gitu, udah melahirkan dan hamil dan melahirkan. Tapi kan kalau perempuan memang udah terininya gitu ya, perempuan kodratnya udah hamil, melahirkan gitu, menyesui gitu. Tapi ternyata ada gitu loh, kalau ada yang diciptakan sama Allah tuh perempuan yang tidak memiliki rahim gitu. Awal waktu itu masih mikir kok kenapa saya itu sih mikirnya, kok kenapa dari sekian banyak wanita, berarti jangan kan di Indonesia, maksudnya di dunia gitu. Lah kenapa gue yang kepilih, yang kepilih punya sindrom ini gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, berusaha buat nerima keadaan gitu sih. Yang paling hancur sih waktu itu ibu saya sih. Justru pas saya kasih hasil diagnosa itu, saya nangisnya udah sebelumnya kan nih, keluar dari ruang pemeriksaan, saya udah habis tuh, udah nangis. Nah justru pas di rumah, ngasih tau ke ibu saya, saya nggak bisa nangis depan beliau, justru beliau yang malah lebih ini gitu kan, sampe pikir, yaudah nggak apa-apa rahim mama aja buat Dita gitu, bisa nggak kayak sampai segitunya gitu. Cuma kan karena di Indonesia kan untuk transplantasi rahim itu kan masih penelitian, belum ada yang dilakukan untuk transplantasi rahim, kecuali di luar ya, di India, di luar negeri udah ada gitu. Makanya saya nggak berani untuk nangis di depan beliau, bahkan sampe hari ini pun saya nggak pernah gitu, maksudnya kayak ngeluh atau, karena saya tau kalau misalkan dia lihat sayanya ini, dia bakal lebih sedih lagi gitu, lebih hancur lagi. Waktu menerima MRKH tuh nggak sebulan dua bulan sih, bahkan sampe tahun pertama masih kayak menolak gitu ya, masih kayak, ih temen-temen gue normal, bahkan adik saya, saya yang pertama kan adik saya yang kedua pun normal gitu kan, perempuan normal biasanya lah gitu ya, datang menstruasi gitu kan, setahun, dua tahun masih kayak berat gitu buat terima tiga tahun, sampe bahkan kalau dibilang bahkan sampe sekarang pun, ibaratnya semua perempuan pasti kan mimpinya apa sih mbak gitu kan, nikah, terus punya keturunan sendiri gitu kan. Nah, saya itu mulai kuat-kuatnya itu ketika itu saya buat komunitas MRKH Indonesia gitu, dari situ mulai ketemu banyak tuh temen-temen yang ternyata perempuan-perempuan serupa gitu. Nah, dari situ sih, di situ jadi kayak ada support group gitu, buat saling muatin gitu sih. Sudah lima tahun setelah pernikahan, Alhamdulillah saya dapet satu anak perempuan gitu kan. Anggap-anggap? Hmm, ada yang memang karena faktor ekonomi ya, orang tuanya melahirkan tapi tidak punya biaya gitu, karena daripada anaknya, mungkin dia mikir daripada anaknya terlantar atau gimana, akhirnya dipercayakan untuk saya dan suami yang mengurusi gitu. Dari lahir, namanya siapa mbak? Namanya Starla Kiana Senja, Kiana panggilannya. Starla itu apa? Starla bintang ya, maksudnya bintang, kalau Kiana itu artinya berkah Tuhan, berkah. Jadi saya berharap, saya dan suami berharap dengan kelahirannya, dia memang menjadi berkah gitu, bukan hanya berkah buat kita berdua, tapi juga buat sekitarnya gitu. Kalau Senja, karena dia akhirnya sore, sore hari. Kiana tuh apa ya, saya dulu mikirnya mungkin nggak setiap perempuan bisa hamil dan melahirkan gitu ya mbak. Tapi setiap perempuan itu pasti bisa jadi ibu gitu ya, bukan secara ibu biologis gitu kan. Jadi kalau Kiana itu saya nganggapnya dia mungkin nggak lahir dari rahim saya gitu, tapi dia lahir dari... Aduh kalau ngomongin Kiana sih tadi. Ya gitu sih, jadi Kiana tuh mungkin nggak lahir dari rahim saya gitu. Tapi dia lahir dari hati saya gitu kan. Jadi emang sesuai namanya gitu, Kiana emang berkah. Berkahnya Allah gitu buat saya dan suami gitu kan. Kasih anak yang pinter, yang cerdas gitu kan. Tapi bahkan sampai hari ini sih saya tidak memutus komunikasi dengan orang tuanya gitu. Karena emang dari awal saya dan suami berpikiran bahwa anak itu titipan ya mbak. Meskipun kita yang melahirkan, meskipun itu anak biologis kita tetap itu titipan kan. Bukan punya kita gitu kan. Termasuk Kiana gitu. Sorry nih. Kalau ngomongin Kiana, sedih. Sampai jumpa.